Intro Wirsam merayakan peringatan Idul Adha, keluarga besar, dinas pendidikan, dan kebudayaan Kalsel menggelar ibadah kurban dalam rangka mempererat tali silaturrahmi dan mengharapkan keberkahan dari Allah SWT Merayakan Hari Raya Idul Adha, 1444 Hijriah, keluarga besar, dinas pendidikan, dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan melakukan penyembelihan hewan kurban berupa 6 ekor sapi berlangsung di halaman Kantor Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan BTIKP Provinsi Kalsel di kawasan Jalan Perdagangan Banjarmasin, Kamis 29 Juni 2023 Intro Menurut Kepala BTIKP Kalsel, Eksan Mukhtar, hewan kurban yang diperoleh ini berasal dari sumbangan basnas Provinsi Kalsel serta swadaya para pegawai maupun staff yang ada di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalsel untuk dibagikan kepada keluarga besar, disdikbud Kalsel, serta masyarakat sekitar Intro Lewat momentum Hari Raya Idul Adha ini, Eksan Mukhtar berharap ibadah kurban yang dijalani ini menjadi motivasi kepada seluruh keluarga besar disdikbud Kalsel untuk senantiasa berbagi kepada sesama yang membutuhkan Intro Kebetulan dagingnya ini kita bagikan kepada keluarga besar dinas pendidikan Provinsi Kalsel dan lingkungan sekitar serta teman-teman atau saudara-saudara kita yang sudah tercatat sudah terdata di lingkungan keluarga masing-masing Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini merupakan sebuah tonggak baru kepada kita semua dimana esensi dari Idul Adha itu keinginan kita untuk berbagi sesama menurbankan sesuatu kita untuk orang lain dan ke depan akan semakin banyak lagi semakin memotivasi kita untuk berbagi sesama Belaksanaan ibadah kurban menjadi hal yang umum dilakukan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia dalam memperingati Hari Raya Idul Adha untuk mengenang sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS dengan anaknya Nabi Ismail AS salam Erwin Yudhan Wari Banjar TV Terima kasih